Intro Pemirsa sidang agenda pledoi atau pembelaan dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering di pengadilan negeri dan pasar Bali dihadiri ibu kandungnya Sebelum sidang Jering meminta doa restu kepada ibunya sesuai adat Bali Sidang lanjutan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering selasa pagi digelar di pengadilan negeri dan pasar Bali Pada sidang kali ini ibu kandung Jering mendatangi pengadilan negeri dan pasar untuk memberi dukungan terhadap anaknya Sebelum sidang Jering meminta doa restu secara Hindu diakhiri dengan mencium kaki ibu kandungnya Jering menilai kehadiran sosok ibu memberi kekuatan lahir batin dalam menjalani persidangan Nora Alexandra, istri Jering meminta majelis hakim memutus kasus suaminya dengan adil Ia menilai suaminya bukan penjahat Menurut Nora itu gak adil loh ya Maksudnya ini kan si suaminya Nora Jering ini bukan kriminal Ini hanya terkait kata kacung aja Jadi ya Nora harap ibu hakim yang terhormat bisa mengadili seadil adilnya Gede Ari Astina alias Jering dilaporkan melakukan ujaran kebencian terhadap institusi ikatan dokter Indonesia dengan ucapannya menyebutkan idik kacung WHO di akun media sosialnya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah Dari Denpasar Bali, Muhammad Muhyiddin, I News melaporkan Seorang bocah berusia 11 tahun di kecamatan Baruga, Kendari Dirantai dan mulutnya dilakban oleh ibu angkatnya Video dugaan penganiayaan tersebut menjadi perbincangan di media sosial Inilah video amatir saat bocah berusia 11 tahun dirantai kaki dan tangannya serta mulut dilakban Ironis, dugaan penganiayaan terhadap bocah berinisial R ini dilakukan oleh tantenya yang merupakan orang tua angkatnya sendiri Kejadian ini terjadi pada 8 November lalu di kediaman ibu asuhnya di Pasar Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara Kejadian ini pun menjadi perbincangan di media sosial Polisi kemudian menangkap ibu asuh R di kediamannya di Pasar Baruga dan diperiksa di Polsek Baruga Senin kemarin Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban kerap nakal dan mencuri uang milik pelaku Pelaku pun mengikat korban dengan rantai untuk membuat efek jera Dan setelah kami interogasi latar belakangnya memang efek jera ya Dengan tujuan supaya si Rizky ini tidak nakal lagi Menurut keterangan ibu asuhnya ini, si Rizky memang agak bandel, agak nakal gitu kan Sehingga si ibu, ibu asuh ini bermaksud untuk memberikan efek Meski demikian, Kapolsek Baruga menyebut perbuatan pelaku melanggar hukum Pelaku dijerat pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 5 tahun penjara Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Taming, AI News melaporkan Polisi masih mengejar pelaku penyiraman miyak panas kepada istrinya di Padang, Sumatera Barat Menurut keterangan korban, pelaku melarikan diri dengan membawa uang tunai dan sepeda motor korban Ditemani ibu dan adiknya korban mendatangi Mapolresta Padang di Jalan Muhammad Yamin, Sumatera Barat Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang kabur usai menganiaya dirinya dengan menyirah minyak panas ke wajah Menurut keterangan korban, pelaku kabur dengan membawa uang tunai jutaan rupiah hasil jualan baju korban serta sepeda motor Sebelumnya, pelaku yang merupakan suami korban tega menyiram wajah istrinya dengan minyak panas ketika istri tertidur pulas Tidak tahu, disiram saja Yang menyiram siapa? Suami Itu permasalahannya apa, Kak? Ya karena cemburuan, sudah sebulan lebih tidak kerja Jadi istri kerja jualan, jadi cemburunya kuat, jadi istri jualan kan ngantar baju, ngantar ini, ngantar ini Jadi cemburuan, sudah sering ngancam juga mau bunuh, mau ini, mau ini Pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan Seorang remaja 17 tahun tewas mengenaskan dikeroyok sejumlah orang di desa penyangkalan Goa Sulawesi Selatan minggu pagi kemarin Kepada polisi, para pelaku mengaku kesal kepada korban karena sering menggoda istri salah satu pelaku di media sosial Satuan Reskrim Polres Goa memeriksa secara intensif 9 orang yang diduga terkait dengan tewasnya MA, 17 tahun Penyidik Satreskrim Polres Goa terus mengorek keterangan terduga pelaku untuk mengetahui motif hingga tega melakukan pembunuhan sadis Dalam pemeriksaan ini, polisi mengutamakan pemeriksaan terhadap dua remaja pasangan suami istri yang diduga menjadi otak pembunuhan Ristiwa ini bermula ketika FD, cemburu ketika mengetahui istrinya AN, kerap dihubungi oleh MA, korban melalui media sosial FD kemudian meminta istrinya untuk menghubungi korban Oleh AN, MA diminta untuk bertemu di sebuah tempat Korban yang tiba seorang diri kemudian dikroyok oleh FD dan tujuh orang temannya MA kemudian tersungkur usai mendapat luka tusuk senjata tajam di perutnya Hingga kini aparat Satreskrim Polres Goa belum menetapkan tersangka dan masih terus mendalami keterlibatan masing-masing terduga pelaku Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, para pelaku dapat dicerat pasal 340 KUHP Dengan ancaman hukuman seumur hidup Kasus pengeroyokan dan pembunuhan terhadap remaja 17 tahun menghebohkan warga desa penyangkang minggu pagi kemarin Polisi menangkap 9 orang yang diduga kuat terlibat pengeroyokan hingga mengakibatkan korbannya tewas Aparat Polres Goa dan Polda Sulawesi Selatan berusaha menangkap pelaku pembunuhan pelajar di desa penyangkalang Goa Meski mencoba melarikan diri, aparat gabungan berhasil membekuk pelaku berinisial FD Kurang dari 24 jam, petugas berhasil meringkus 9 terduga pelaku Ironisnya, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri Para pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa secara intensif Minggu pagi lalu, jenazah seorang pelajar ditemukan di tengah sawah desa panjangkalang Goa, Sulawesi Selatan Remaja 17 tahun ini tewas dengan mengenaskan dan terdapat luka tusuk Petugas Inafis dan reskrim Polres Goa melakukan olah TKP Mengamankan telepon genggam serta motor korban yang ditemukan di sekitar TKP sebagai barang bukti Usai olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi ke puskesmas Bajeng untuk divisum Pakar telematika Roy Suryo mengungkap lebih dari 70% tingkat kemiripan video asusila mirip artis Gisela Anastasia Sementara polda Metro Jaya telah menerima dua laporan dan tengah memburu penyebar serta pemeran video tersebut Pakar telematika Roy Suryo menyebut ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel Berdasarkan hasil analisa Roy Suryo melalui Face Comparator dan Face Matcher Terdapat tiga kemiripan lebih dari 70% Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindak lanjuti pihak yang berwajib 72% sampai dengan 74% Hasil ini memang belum maksimal Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan yang asli atau enggak karena biasanya di atas 90% Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersakutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya Istilah sekali O plus lah Unik adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun Kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100% Ketemunya 90 sekian persen gitu Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda Sementara itu Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan terhadap kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia Namun polisi belum akan memanggil Gisela yang disebut-sebut mirip dalam video asusila Polisi masih fokus pada penyebar video Aja seberada kata bersalah Kan kita masih ngecek dulu Akunnya apakah memang iya atau bukan kan masih mirip ya Karena memang masih ada kan masih diduga dulu sementara ini Aja seberada kata bersalah Nantinya kita melihat bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang ada Biasanya kalau penyelidikan belum Ya kita mengarah kepada akun-akun penyebarnya dulu Nanti bagaimana hasil daripada penyelidikan setelah naik tingkat penyelidikan Nanti baru kita bisa merencanakan lagi apa tidak lanjut ke depan Penyebar video asusila mirip artis dapat dituntut undang-undang ITE Dengan ancaman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah Tim Liputan Ainews melaporkan Tiba di rumah Rizik Sihab disambut para pendukungnya Kami kembali untuk Anda saat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!